Pemirsa meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin dan tata tertib serta tindak pidana di lingkungan TNI membuat panglima TNI menggelar operasi Gaktib dan Justisi di seluruh Indonesia. Salah satunya di Jawa Barat. Operasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin TNI dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Mengingat masih ditemukannya tren kenaikan jumlah kasus dari tahun 2021 ke 2022 yang mencapai 50,6 persen untuk pelanggaran disiplin dan tata tertib serta 13,5 persen untuk pelanggaran tindak pidana, panglima TNI menggelar operasi Gaktib dan Justisi di seluruh Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Menurut Kepala Staf Komando Garnisun Tetap Dua Bandung, Marskal Pertama TNI Sentot Adi Kurnianto, operasi tersebut digelar mulai Rabu 8 Maret 2023 hingga akhir tahun 2023. Operasi tersebut menyasar masalah disiplin prajurit dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Adalah upacara untuk pelaksanaan, mulainya gelar operasi Gaktib dan Operasi Gaktib tahun 2023. Jadi di ratusan akan saya selesat di wilayah Indonesia, di wilayah daerah, yang inti pokoknya selesai mempacara gilang-gilang Pertama TNI. Sarannya apa Pak? Sarannya masalah disiplin prajurit, khususnya dalam rangka mendukung juga sebuah tokoh TNI untuk pembangunan nasional. Operasi yang dilakukan sepanjang tahun tersebut pun bertujuan untuk menindak prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin dan tata tertib dimanapun berada, serta mencegah arogansi prajurit TNI yang merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat. Selain itu dalam sambutan yang dibacakan Marsma TNI Sentot Adi, Panglima TNI berharap seluruh prajurit TNI tetap netral dan tidak terserat ke arah politik.